Puluhan anak korban kebakaran di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terpaksa tidak bersekolah karena seragam serta perlengkapan sekolah mereka ludas dilalap si jago merah. Mereka berharap ada bantuan berupa seragam dan perlengkapan sekolah lainnya agar dapat kembali bersekolah. Sehari pasca kebakaran yang menghanguskan 18 unit rumah warga lingkungan Kasiwa, Kelurahan Binanga Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, puluhan anak korban kebakaran belum bisa bersekolah. Para anak-anak ini terpaksa tidak bersekolah lantaran seragam serta perlengkapan sekolah mereka ludas dilalap si jago merah. Sebagian dari mereka ikut membantu orang tua untuk mencari harta benda sisa kebakaran untuk dijual. Nasrun misalnya, ia mengaku tidak masuk sekolah karena seluruh perlengkapan mulai seragam hingga buku tulis ludas terbakar. Apanya? Baju. Baju apa lagi? Jangan. 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 Semuanya. Selain Nasrun puluhan anak lainnya yang menjadi korban kebakaran juga belum bersekolah, mereka berharap ada bantuan berupa seragam dan perlengkapan sekolah agar mereka dapat kembali bersekolah. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, AY News melaporkan.